Sampai jumpa lagi dengan tim lembutan kesaksian NASA, siap sedia untuk melaporkan kesaksian penggunaan produk NASA pada budidaya sapi potong milik Bapak Aref di Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Sirugondo, Provinsi Jawa Timur. Dan untuk lebih jelas tentang penggunaan produk NASA dan bagaimana manfaat yang telah didasakan, kita ikuti bincang-bincang kita dengan Bapak Aref. Selamat sore Pak Aref. Selamat sore. Masa saya Bapak Aref, alamat Desa Demung, Kecamatan Besuki, Kabupaten Sirugondo. Ini sapi yang Bapak pelihara ini jenis sapi apa Pak? Semental. 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 Kemudian ini sudah berumur atau dipelihara sudah berapa lama Pak? Delapan bulan. Delapan bulan. Delapan bulan dari pembelian. Dari pembelian. Dari pembelian delapan bulan. Kemudian dulu dibeli dengan harga berapa Pak? Tujuh juta. Jadi dulu selama delapan bulan yang lalu dipelihara dengan harga tujuh juta. Kemudian kita dengar Bapak sudah menggunakan produk nasa Pak ya. Yang dipakai produk nasa apa saja Pak? Piternak. Piternak saja? Ya, Piternak ini. Dulu Bapak yang memperkenalkan produk piternak ini siapa Pak? Saya pada waktu itu saya kenal dengan Bapak Endro CS. Terus dilanjutkan sama Furita. Nah, bagaimana cara penggunaan produk piternak ini pada sapi yang Pak? Cara penggunaan ya, karena Bapak Endro sudah memberi penjelasan sama Furita. Bahwa piternak ini ya, kasih satu tutup satu hari. Satu hari satu tutup. Campur dengan katul. Campur dengan katul dengan air satu bak. Satu hari. Satu hari diberikan satu tutup selamat? Satu tutup ini? Sekali atau dua kali pemberian? Satu kali. Pada waktu pagi atau sore hari Pak? Atau siang hari? Siang hari. Siang hari. Selain diberi pakan dengan katul, katulnya setiap kali pemberian berapa kilo Pak? Satu per empat. Satu per empat kilo saja. Satu per empat kilo. Jadi hanya diberikan satu per empat kilo per hari. Per hari. Selain katul, ini pakan yang lain apa Pak? Rumput. Hanya rumput saja. Rumput. Rumput. Kalau bisa diketahui berapa jumlah rumput yang diberikan Pak? Rumput dua karung satu hari. Dua karung. Dua karung. Nah, setelah Bapak, ini sudah dipelihara dengan fiternak ini sudah berapa lama? 8 bulan ini sudah? 8 bulan, ya. Ini sudah ditawar 14 juta. Selama 8 bulan menggunakan produk fiternak ini sudah berapa botol yang dihabiskan? Habis 4 biji botol. 4 botol. 4 botol. Nah, tentunya Pak Arif sudah merasakan kegunaan atau fungsi penggunaan fiternak ini pada tetap sapi Bapak. Yang Pak Arif merasakan itu apa Pak? Yang dilihat manfaatnya Pak? Nah, dilihat manfaatnya ini perkembangannya sapi. Ini sapi ini ketujuh kali, saya. Sapi yang ketujuh? Ketujuh kali. Yang pertama terus pakai fiternak, ya. Karena ini yang terakhir, ini yang ketujuh kali ini. Oh, jadi Bapak sudah menggunakan produk fiternak ini selama tujuh kali pemeliharaan? Tujuh kali, iya. Pemeliharaan. Ini yang sapi yang ketujuh? Yang ketujuh. Nah, selain dari apa Pak tadi Pak, Bapak sebutkan pertumbuhan yang cepat atau bagaimana? Ya, pertumbuhan, ya. Atau penggemuannya bagaimana setelah menggunakan fiternak ini? Oh, pertumbuhannya ya, kelihatan dari makan dengan minum. Karena saya lihat bahwa minum sapi itu kalau di sungai langsung minum. Karena hasil daripada fiternak ini. Kalau sebelum menggunakan fiternak ini, Bapak, kalau selama delapan bulan ini, kira-kira apakah sudah hasilnya seperti ini atau belum, Pak? Oh, enggak. Enggak seperti ini. Enggak seperti ini. Bahwa saya sejak kenal sama Pak Hendro CS dengan Bu Hendra, menggunakan fiternak ini saya, termasuk saya untuk Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sudah telapan bulan dipelihara, dan sekarang sudah pernah ditawar berapa, Pak? Empat belas juta. Belum diberikan? Belum. Belum. Karena masih muda. Rencana nanti mau dijual kalau sudah umur berapa atau sudah berharga berapa, Pak? Insya Allah ini nanti apabila ini tidak ada haral dari Allah, ya, tidak ada rintangan, bahwa ini nanti produk sapi ini yang saya pelihara ini, Insya Allah hari Ibn al-Athah. Hari Ibn al-Athah. Mau dijual? Dijual. Insya Allah kalau nanti ini, apa itu, Ibn al-Athah, Insya Allah lebih dari itu nanti. Kemudian setelah menggunakan fiternak ini, Pak, selain penggemuan yang cepat ini, penampilannya sapi bagaimana, Pak? Wah hebat, yaitu, penyacing maupun beraknya, yaitu, tidak bau, padahal, ano, di lingkungan kan padat, ya, ya. Di lingkungan yang padat-padat, tapi tidak mengganggu terasa terangga. Tidak mengganggu lingkungan, ya. Selama menggunakan produk fiternak ini, habis berapa, Pak? Empat botol. Empat botol. Itu semuanya berharga berapa, Pak? Tiga puluh. Satu botol, tiga puluh ribu. Tiga puluh ribu. Kalau empat botol, berarti? Seratus dua puluh ribu. Tetapi hasil dari penggunaan tersebut pada sapi, hasilnya jauh lebih meningkat, Pak. Wah hebat. Kira-kira kalau keyakinan, Pak, tanpa menggunakan fiternak ini, apakah bisa seperti ini, Pak, hasil sapinya? Oh, saya sudah, tidak pakai ini. Sebelum saya tidak kenal sama Pak Hendro, ya itu, perkembangan sapi itu tidak seperti memakai fiternak. Kalau misalnya dipelihara selama 8 bulan, seperti yang ini, ini pengalaman Bapak yang dahulu ini hanya meningkat berapa, Pak, nilai jualnya? Cuma berapa itu? Cuma kalau membeli di pasar hewan itu 7 juta, cuma paling rendah 10 juta itu tinggi sudah. Itu selama? Selama satu tahun. Malah selama satu tahun? Satu tahun. Jadi dari, kalaupun kita anggap pemeliharaannya sama, ini sudah meningkat 4 juta. 4 juta. Hanya dengan menambah waktu seratus. Ya, seratus dua puluh. Waktu delapan bulan. Waktu delapan bulan. Dibandingkan waktu yang satu, satu tahun. Satu tahun. Nah, tentunya Bapak sudah merasakan penggunaan ini, dan Bapak apakah merasa rugi, Pak, menggunakan fiternak ini, Pak? Tidak merasa rugi. Tidak, anak ini bingung. Jadi mungkin setelah menggunakan fiternak ini, Bapak silakan memberikan kesan dan pesan atau himbauan pada peternak yang lain untuk mengikuti jejak keberhasilan Bapak ini, Pak. Silakan, Pak. Alhamdulillah, saya berterima kasih kepada tim. Tim NASA, terutama kepada Bapak Hendro, yang telah memberi ilmu pada saya. Saya sebagai petani hewan atau petani ternak, bahwa keberhasilan ternak ini, betul-betul obat ternak ini memang betul-betul untuk daging sapi ini meningkat. Terus terang, saya minta kepada, masih belum ternak ya, saya minta kepada bapak-bapak sekalian petani di desa demung ini, supaya memakai fiternak. Karena fiternak ini sudah nyata dan kenyataan bahwa hasilnya lebih meningkat daripada sapi-sapi yang tidak memakai fiternak. Baik, terima kasih Pak Arief atas bincang-bincangnya dan semoga tetap berhasil. Amin, amin. Tenggungannya juga meningkat. Amin, amin. Demikian, pemirsa NASA, bincang-bincang kita dengan Bapak Arief yang telah menggunakan dan merasakan sendiri bagaimana kehebatan produk fiternak pada budidaya ayak sapi potong. Dan di sini juga kita didampingi oleh leader dari Jember, Bapak Hendro Prasetyo. Bapak Hendro Prasetyo yang dengan setia mendampingi, membina para mitra-mitra di sini saat ini di Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo. Dari Kabupaten Situbondo, reporter hakim, kameramen Reza, dan kawan-kawan leader dari Jember dan mitra jaringan di Kabupaten Situbondo melaporkan untuk Anda semua. Salam NASA!